Intro Terulang punggung keluarga Selalu identik dengan sosok seorang laki-laki Atau sosok seorang ayah yang bekerja pagi hingga malam Demi menghidupi keluarganya Namun hal itu berbeda dengan kehidupan keluarga Bu Fero Dimana ia yang seorang ibu adalah juga sebagai tulang punggung keluarganya Ia memiliki lima anak dan kedua anak yang terakhir ikut bersamanya Bu Fero sosok tulang punggung keluarga sejak perceraiannya dengan suami Sehingga ialah yang harus menghidupi kedua anaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan dan dekanita semua Saya Naura Salma sedang berada di kontrakan Bu Fero Nika Yang berada di Kelurahan Kalibaros RT3 RW1 Kecamatan Pekalongan Timur Di sini Bu Fero Nika tinggal bersama kedua anaknya Yuk kita ikutin kesehariannya Anak saya lima Yang satu sudah meningkah Yang satu kerja Yang nomor dua kan kerja Jawa bapaknya itu orang-orang bisa ngomong Yang nomor dua kelas SMP Yang satu perempuannya 8 tahun Yang satu ini 6 tahun mendekati orang-orang Kasuk gula Yang foto lambat gunung Ini skandaman Yang datang Sekolah Yang satu Yang kemudian Sekolah gue jajarin sekolah Ya Lalu Setengah enam Jadi saya suruh Sampai setengah enam Lalu berikutnya Kan walaupun saya nanya-nanya Orang gelam ngaji Orang gelam sekolah Ya Yang sekolah Tersekolah Mbak sekitan Mbak Ros Sampai Gamer Tapi kan putar Karena kita tetap harus bersyukur Setiap Dewa melangkakan kaki, setiap Dewa melak, kita bersyukur Alhamdulillah, kita harus bersyukur Dan kita akan sukses Semuanya, setiap Dewa melengkakan kaki, setiap Dewa melengkakan kaki, kita harus bersyukur Yukane kurang, besok kan akhirnya rata ya. Kan dunianya kurap sepi sentok, Ben. Masa terang, buatan dunianya rata-rata yang dua anak itu udah tercuma rata-rata ya. Ia mempunyai putra dan putri kecilnya, selalu ikut mencari barang bekas tidak peduli dengan terik panas matahari. Yang tersisa adalah tekat untuk mencari sesuap nasi dan membiayai hidup untuk anak-anaknya. Dari kehidupan kisah Buferu kita mendapatkan sebuah pelajaran hidup bahwa seorang perempuan juga dapat menjadi tulang punggung keluarganya. Begitulah gambaran kehidupan orang-orang yang kurang beruntung di sekeliling kita. Marilah, mulai saat ini kita lebih peduli akan keberadaannya, Lalu berhentilah melutup mata terhadap orang-orang yang perlu umuran tangan dari kita semua. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pesosok wanita, kesemangat dan kuat yang menjadi tulang punggung keluarganya. Panas dan hujan tetap Bufero jalani tanpa mengeluh. Kita sebagai anak muda patut mencontoh semangat Bufero. Janganlah mudah menyerah dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya dan tim media pelajar Antifaris yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.